Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Cuma 2 bulan aja Realme sudah merefresh Realme 8 Menjadi Realme 8 5G Dan ini harganya cukup murah Di kisaran 3,2 jutaan aja Kita sudah mendapatkan smartphone Yang 5G Dan ini harganya gak beda jauh ya Sama Realme 8 biasa Pastinya teman-teman yang sudah membeli Realme 8 biasa Itu jadi agak kecewa dan cukup panas Bisa-bisanya Realme hanya dalam waktu 2 bulan aja Sudah mengeluarkan smartphone yang lebih baru Dan ini sudah 5G Tapi tenang aja Untuk teman-teman yang sudah membeli Realme 8 Jangan terlalu kecewa Soalnya disini Realme 8 melakukan beberapa pengorbanan fitur Demi mendapatkan 5G di Realme 8 5G Kira-kira fitur apa aja yang dikorbankan oleh Realme 8? Untuk tahu jawabannya langsung aja kita ke Gadget Review Fitur yang disunat yang pertama ada di sektor layarnya Ya untuk panel yang digunakan antara Realme 8 Dengan Realme 8 5G ini berbeda Jangan sampai salah Realme 8 sudah menggunakan layar dengan panel Super AMOLED Yang support HDR10 dan kecerahan sampai 1000 nits Sedangkan di Realme 8 5G Panel yang digunakan menjadi IPS LCD Dengan maksimal brightness mencapai 450 nits Setengahnya sendiri dari Realme 8 biasa Hanya saja di Realme 8 5G sekarang sudah support refresh rate sampai 90Hz Ini agak nyesek ya Soalnya masalah kontras kemudian ketajaman layar Itu panel Super AMOLED masih juaranya Tapi disini kita malah kembali ke panel IPS LCD Yang saya rasa ini kualitasnya ya memang sudah cukup baik Tapi tidak ada yang spesial untuk layar di Realme 8 5G Fitur yang disunat yang kedua adalah kameranya Yang sebelumnya Realme 8 memiliki 4 buah kamera Dengan kamera utama 64MP Dan memiliki lensa ultrawide 8MP Sekarang di Realme 8 5G hanya memiliki 3 kamera Dengan kamera utama 48MP Dan hilangnya kamera ultrawide Memang untuk besaran ukuran piksel saya tidak begitu mempermasalahkan Hanya saja yang sangat disayangkan kenapa lensa ultrawidenya yang menghilang Kalau semisal yang hilang itu lensa makro Saya rasa tidak jadi masalah Jadi disini teman-teman harus bisa memperhatikan Untuk kamera di Realme 8 dengan Realme 8 5G Untuk fitur yang disunat yang ketiga adalah ada di fingerprintnya Yang sebelumnya Realme 8 sudah memiliki fitur fingerprint kekinian Yaitu fingerprint di layar Tapi sekarang di Realme 8 5G malah kembali menggunakan fingerprint yang biasa saja Yaitu fingerprint yang berada di sisi smartphone-nya Kalau teman-teman sudah pernah menggunakan fingerprint di layar Dan itu dari produk Realme Biasanya fingerprintnya itu cukup responsif dan akurat Jadi nyaman banget Jadi teman-teman bakal merasa lebih modern dan kekinian Tinggal sentuh di layar langsung terbuka kuncinya Tapi sangat disayangkan di Realme 5G ini dia fingerprintnya kembali ke bagian samping Jadi tidak ada yang spesial ya dari masalah fingerprintnya Sama seperti smartphone-smartphone pada umumnya Fitur yang disunat yang keempat adalah kecepatan fast chargingnya Realme 8 sudah support fast charging yang cukup cepat Yaitu hingga 30W Yang diklaim bisa full 100% dalam 1 jam saja Tapi di Realme 8 5G ini tetap ada fast charging Hanya saja ini kecepatannya biasa banget Yaitu 18W saja Setara sama Realme Narzo 30A Jadi saya cukup kecewa ya untuk di sektor ini Dan untuk fitur yang disunat yang terakhir adalah ukurannya Ukuran Realme 8 cukup compact dengan berat yang ringan yaitu 177 gram saja Dengan ketebalan hanya 7,99mm Jadi terasa lumayan mewah Tapi di Realme 8 5G bentuknya malah makin bongsor Menjadi lebih berat yaitu 185 gram dan menjadi lebih tebal 8,5mm Mungkin ini bedanya terlihat cuma sedikit ya Tapi tetap saja nanti pengalaman saat menggunakan smartphone-nya itu juga bakal berbeda Oke jadi itu adalah fitur-fitur yang dikorbankan oleh Realme 8 5G jika dibandingkan dengan Realme 8 biasa Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah cukup worth it atau tidak? Kalau saya pribadi saya rasa kurang worth it ya Soalnya fitur-fitur yang dikorbankan itu cukup banyak demi mendapatkan Realme 8 5G ini Sedangkan 5G di Indonesia masa depannya saya rasa masih kurang jelas Kira-kira kapan dia optimal dan kapan tersebar merata di Indonesia Contohnya saya yang ada di Yogyakarta itu belum ada isu-isu mengenai sinyal 5G Jadi saya rasa percuma ya memiliki smartphone 5G di Yogyakarta untuk saat ini Tapi ada satu yang membuat saya penasaran yaitu chipset Dimensity 700-nya Kira-kira performanya apakah bisa jauh di atas dari Mediatek Helio G5 atau tidak Kalau mungkin performanya bisa jauh di atas dari G5 Mungkin user Realme 8 bisa jadi panas ya Baik cukup sekian untuk gadget review mengenai Realme 8 5G Apabila ada masukan atau saran boleh banget tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget Supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten Saya Mirza Legawa pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton